3 orang pemuda sidikat pemalsu dokumen penting ditangkap jajaran Satres Kempor Resta Bandung hanya dengan bermodalkan laptop dan juga printer ketiga tersangka yang sengaja membuat website menjanjikan mampu membuat berbagai dokumen yang seharusnya dikeluarkan oleh negara seperti KTP, Kartu Keluarga, CTPK Tanah, Ijasa, hingga Perizinan Usaha Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Bandung mengungkap tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh 3 orang pemuda dari ketiga tersangka dua diantaranya warga Jakarta dan satu lainnya warga Bandung ketiga tersangka tersebut yakni berinisial RF, RM, dan MB ketiga tersangka diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Rancamanyar, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung Penangkapan ketiga tersangka pemalsuan dokumen ini bermula saat sejumlah anggota Polresta Bandung melakukan patroli cyber di dunia maya Melihat salah satu website yang mencurigakan petugas kemudian mencoba untuk bertanya lebih jauh dan melakukan transaksi dengan memesan dokumen tertentu Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mendapati ketiga pemuda yang ternyata merupakan sindikat pemalsu dokumen Menurut pengakuan tersangka RF, pembuatan dokumen palsu berawal dari pesanan temannya Tersangka mencoba meniru dokumen asli dengan mencari referensi di dunia maya Ketiga tersangka merupakan lulusan SMK, ketagihan, dan selanjutnya membuat dokumen lainnya yang mestinya dikeluarkan oleh negara seperti KTP, SIM, kartu keluarga, surat nikah, sertifikat tanah, ijazah, hingga perizinan usaha Yang paling susah dan paling mahal apa itu? Menurut Kapolresta Bandung, Kombespo Hendra Kurniawan, sindikat pemalsu dokumen ini sudah berlangsung sejak 2018 silam Dalam satu bulan rata-rata ketiganya bisa meraup keuntungan 10 juta rupiah Bahkan untuk melancarkan aksinya, ketiganya nekat memakai jasa ekspedisi ternama untuk mengirimkan dokumen palsu yang sudah dipesan Ini kita lakukan pri, dokumen yang seharusnya dikelaku, yang melakukan kegiatan pemalsuan dokumen Dokumen yang dipasukan itu bermacam-macam, ada ijazah, KTP, KK, buku nikah, sertifikat tanah Sertifikat tanah, sepokoknya setelah bisa Awalnya kami dari Satreskim melakukan kegiatan patroli cyber Di sana ada ketemu satu website namanya Berkah Dokumen Di website itu sangat jelas menuliskan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk mencetak atau menerbitkan dokumen apapun juga sesuai permintaan Lokasinya ada di Balai Endang, oleh karena itu kita melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kini ketiga pemuda tersangka pemalsu dokumen ini Harus mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Bandung dan terancam hukuman 8 tahun penjara Karena melanggar pasal 264 dan 263 KUH pidana tentang pemalsuan dokumen negara Rezi Tia Prasaja, Bandung TV